itu yang pertama yang sudah ada pengalaman tiga tahun di Indonesia itu kerja di sini tuh di rumah sakit jadi dia itu juga minimal pendidikan juga S1 ya kalau perawatannya atau D3 di S1 jadi setara dengan engineer hampir sama ya samalah bisa Kaiko non-tg dengan engineer tuh sama hak dan kewajibannya sama jadi itu based on XM ya eh tergantung apa pendidikan terakhir mereka untuk datang ke Jemang biasanya rata-rata untuk dapat fisa itu tuh bisa apa pendidikan terakhir itu S1 ya Jadi bisa mendapatkan fisa keahlian itu bisa entah itu engineer atau yang keperawatan yaitu disebut Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga sehat selalu and welcome back to my channel jadi sebelumnya aku minta maaf banget karena udah terlalu lama aku nggak bikin video tapi aku mengucapkan terima kasih banyak buat temen-temen yang udah subscribe di channel aku dan komen di video-video aku walaupun aku udah lama banget nggak bikin videonya tapi aku tetap sempatkan untuk membalas semua komen temen-temen semoga membantu ya dan di video kali ini aku ingin membahas jenis-jenis fisa yang bisa aja atau memanggil keluarganya atau pasangan untuk tinggal di Jepang karena dari beberapa komen aku juga baca ada yang tanya-tanya tentang itu jadi aku akan bahas disini semuanya dan aku juga meminta tolong sama suamiku karena eh dia lebih banyak tahu daripada aku karena aku juga dependent atas suamiku jadi ya sebatas pengetahuanku saja dan di video ini mungkin kami tidak membahas secara detail detailnya ya karena kami hanya membahas beberapa yang menurut pengetahuan kami saja jadi kalau ada kekurangan atau kelebihan atau yang salah dan yang kurang lengkap jadi kami mohon maaf Oke dan langsung saja suamiku mau menjelaskan jenis-jenis bisa yang bisa membanggil pasangan suami atau istri atau keluarga lainnya dan semoga di video ini membantu teman-teman yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang itu dan semoga terbantu Oke jangan di-skip dan tonton videonya sampai akhir dan yang belum subscribe please subscribe dan dukung channel saya biar saya lebih semangat untuk membagikan info-info tentang Jepang Oke Oke langsung aja ini dia suamiku akan menjelaskan visa-fisa yang bisa saya ajak pasangan dan keluarga tinggal di Jepang Oke jangan di-skip videonya oke silahkan suamiku Halo ketemu lagi dengan saya kali ini kita akan membahas visa-fisa yang bisa untuk bawa istri ya keluar atau keluarga suami atau istri Jepang itu ada beberapa ya untuk yang pertama itu visa permanen permanen itu sendiri jadi meliputi dua tahu saya yang pertama untuk permanen keturunan entah itu dari kakek atau orangtua bingungi Jepang itu bisa bawa pasangan jadi biasanya itu visa keturunan ya kalau yang di umur-umur kita itu biasanya kakek-kakeknya yang orang Jepang pada masa itu lho apa perang dunia kedua ya waktu Jepang masih menjajah Indonesia banyak tentara-tentara Jepang yang datang ke Indonesia dan setelah perang karena Jepang kalah peran itu banyak beberapa yang tidak mau kembali ke Jepang sehingga dia tinggal sampai akhir hayat di Indonesia dan sudah memiliki beberapa keturunan dan itu yang dimaksud ada salah satunya visa keturunan dari kakek atau leluhurnya yang orang Jepang asli ya atau juga kalau yang sekarang juga banyak sekali eh masyarakat Jepang yang sudah kawin campur dengan orang Indonesia ya dan itu bisa ayah atau ibunya langsung menurunkan ke anaknya juga bisa itu juga bisa disebut dengan visa keturunan gitu ya suamiku Oke silahkan lanjut Oke untuk permanen yang kedua itu apa namanya pasangan atau sposal ya dari pribumi Jepang sendiri atau yang keturunan tadi begitu bisa sposal itu adalah visa menikah ya jadi orang Jepang warga negara Jepang menikah dengan orang asing atau salah satunya dengan orang Indonesia dan orang Indonesia tersebut memiliki visa sposal ya begitu ya dan visa itu bisa disebut dengan dengan visa permanen awalnya biasanya bisa dipenden dulu ya bisa sposal tapi setelahnya itu dia ganti visa kepermanen dan bisa itu juga bisa mengundang keluarganya untuk berkunjung atau tinggal di Jepang begitu ya jadi ada bisa keturunan untuk yang permanennya bisa keturunan dan dengan dengan visa sposal atau visa pasangan yang asli menikah dengan warga negara Jepang oke dan yang ke-2 yang kedua yang kedua adalah engineer ya engineer dua engineer sama terus yang ketiga itu kaigo non-tg setahu saya gitu yang dan kaigo pun itu yang kan ada dua itu kayak gitu yang pertama yang sudah ada pengalaman tiga tahun di Indonesia itu kerja di sini tuh di rumah sakit jadi dia itu juga minimal pendidikan juga S1 ya kalau perawatannya atau D3 di S1 jadi setara dengan engineer hampir sama ya samalah visa kaigo non-tg dengan engineer itu sama hak-hak dan kewajibannya sama jadi itu based on XM ya eh tergantung apa pendidikan terakhir mereka untuk datang ke Jepang biasanya rata-rata untuk dapat visa itu tuh bisa apa pendidikan terakhir itu S1 ya jadi bisa mendapatkan bisa keahlian itu bisa entah itu engineer atau yang keperawatan jadi disebut dengan bisa kaigo tapi non-tg karena kaigo itu juga ada dua kaigo tg dan non-tg jadi disini kita mau bahas yang non-tg dulu gitu kan yang non-tg pun itu kalau yang sebelum ada pengalaman tiga tahun di Indonesia nya itu dia bekerja biasanya di Panti Jumbo itu kurang tahu bisa mengajak keluarga atau tidak kurang tahu tapi setahu saya belum bisa ya belum bisa gitu jadi based on the experience jadi minimal kerja di Indonesia itu tiga tahun di rumah sakit sehingga ketika datang ke Jepang mereka juga bisa melamar pekerjaan di rumah sakit juga segitu ya dan visa engineer sama kaigo non-tg itu juga disebut dengan bisa dependent ya tapi dependent yang bisa mengundang pasangan atau suami atau istri atau anak atau untuk memberikan visa kunjungan ke keluarga entah itu ayah ibu adik kakak itu juga bisa ya bisa dan untuk hak-hak yang perbedaan dari visa permanen sama visa engineer tuh apa biasanya untuk bisa mengajak pasangan atau keluarga ke Jepang perbedaannya kalau apa namanya di luar pandemi ini sama aja nggak ada bedanya tapi kalau pas kayak pandemi kemarin itu emang yang mempunyai visa permanen itu lebih di utamakan gitu ya dan itu juga memang menurut pengalaman ya karena eh undangan saya untuk datang ke Jepang itu atau disebut COI itu keluar tahun 2021 ya dan waktu 2021 kan pandemi lagi kencar-kencarnya kan jadi visa saya itu delay selama setahun dan karena visa saya itu visa yang mengundang itu dependent jadi saya belum bisa masuk ke ke Jepang kecuali visa yang yang mengundang itu warga negara Jepang atau visa permanen itu memang sudah bisa datang ke Jepang begitu ya suamiku ya terus yang ketiga yang ketiga itu bisa yang terakhir ya untuk bisa mengundang pasangan itu daigakusei ya daigakusei atau bisa pelajar mahasiswa ya ya siswa itu S1 itu ya yang sedang menempuh pendidikan di Jepang minimal S1 atau ke atas-atasnya terserah ya itu bisa mengundang pasangan atau keluarga untuk datang di Jepang oke tapi ini ada perbedaan enggak kan ini juga termasuk visa dependent ya kalau visa daigakusei yang diundang sama-sama dependent tapi untuk apa ya untuk syarat-syarat mengundangnya ada perbedaan enggak dengan visa engineer kan sama Kaiko karena kalau mahasiswa kan dia kan enggak kerja ya otomatis kan mungkin ada beberapa limit-limit yang apa yang harus dipenuhi juga sedangkan mungkin kalau yang bekerja kan hanya itu lebih luas gitu mungkin gitu aja ada ya ada kalau engineer kan selain dari apa namanya penjamnya sendiri contohnya saya sendiri ke istri gitu tapi ada penguatnya itu dari perusahaan tapi kalau untuk mahasiswa itu dari sekolahan ya bahwasannya dia bener-bener mahasiswa dari universitas ini gitu berarti harus pakai penjamin dari universitasnya ya itu bila di approve dari universitasnya tersebut ya gitu mungkin ya ada segit perbedaan tapi untuk jelasnya visa-fisa tersebut sudah pasti bisa mengajak pasangan entah itu suami istri atau anak atau keluarga lainnya untuk bisa datang atau tinggal atau berkunjung di Jepang begitu ya suamiku iya begitu dan untuk oh iya dan beberapa pertanyaan juga di komen itu Kak visa apa visa suami saya itu TG bisa ajak saya ke Jepang tidak dan untuk visa TG itu visa yang non tenaga ahli ya sayang jadi ya dia apa namanya jenisnya ya kerja tenaga ahli tapi bukan yang apa ya Hai semacam ekspat oh ya engineer bukan beda dia hanya tenaga ahli di bidang tertentu saja jadi dia itu ada teken kontrak dengan perusahaannya iya jadi dia itu termasuk apa ya tenaga kontrak ya jadi semua tes SSW nya itu keahliannya itu di bidang perhotelan ya udah dia hanya di perhotelan aja gitu ya jadi untuk visa visa yang tidak bisa ajak pasangan atau suami atau istri untuk datang ke Jepang itu adalah yang pertama bisa TG karena dari segi pendidikan juga TG itu rata-rata di bawah S1 ya di bawah satu jadi background pendidikan itu sangat-sangat mempengaruhi ya jadi kalau pendidikannya udah bagus bisa datang di Jepang maka yang didapat juga lebih banyak jadi kalau biasanya ya yang rata-rata kesini kan biasanya yang TG itu terusan dari magang ya nah terusan dari magang itu memang tidak bisa untuk mengajak pasangan untuk tinggal bersama di Jepang gitu karena biasanya kalau S1 teknik dia tidak ambil ke TG tapi langsung ke engineer jadi sebenarnya itu hampir-hampir mirip cuma yang sangat signifikan itu di background pendidikannya pekerjaannya sebenarnya itu hampir-hampir sama mirip ya bidang-bidangnya juga spesifikasinya itu hampir mirip cuma yang membedakan itu background pendidikan makanya pendidikan itu penting Oke dan untuk yang jelas bisa magang juga enggak bisa ya atau kensuse itu juga tidak bisa mengajak pasangan atau keluarga datang ke Jepang terus bisa kaigo nah kaigo kan tadi kita sempat bilang kaigo itu ada dua kaigo yang SSW dan kaigo yang non-TG itu jadi yang disini adalah kaigo yang TG ya jadi yang SSW ahlian itu hampir mirip dengan TG ya semacam visa TG juga ya bisa TG dan itu rata-rata itu yang bekerja di Panti Jompo untuk merawat orang-orang lansia yang bukan di rumah sakit kita bisa daftar untuk kerja disitu ya apabila yang berminat itu cuma pendidikan minimal SMA itu bisa ya bisa Kak B setelah lulus SSW atau tes keahlian gitu jadi kayak semacam sebelum datang ke Jepang ya kita udah ada pelatihan jadi biasanya itu juga di LPK gitu ya di LPK dikasih apa pelatihan cara-cara menjaga orang tua cara mengasuh orang tua dan itu bisa untuk melamar pekerjaan jadi kaigo TG di Jepang ya tapi kerjanya itu di Panti Jompo bukan di rumah sakit beda dengan kaigo yang non-TG yang keahlian itu yang hampir sama dengan engineer yang dimana dia bisa panggil apa pasangan yang bersama dengan yang kaigo yang di Panti Jompo ya tidak bisa memanggil pasangan gitu ya memanggil pasangan untuk tinggal di Jepang oke dan yang ketiga ada lagi yang bisa Gako nah disini tuh bisa Gako itu sebenarnya macam-macam tadi yang kita sempat omongan di depan itu kan bisa Daigako ya Daigakose sehari bahasa Jepang saya kurang pinter jadi dia itu yang sedang menempuh pendidikan minimal S1 di Jepang dan selanjutnya sedang-sedang selanjutnya itu bisa panggil pasangan untuk tinggal bersama di Jepang ya tapi yang kaigo yang satu ini tuh kayak semacam kursus gitu ya jadi kita seumpamanya kita tertarik yang Gako ini yang Daigakose ya jadi kalau Daigakose kan itu bener-bener bisa yang menempuh jajang pendidikan apa penuh gitu kan jadi dia itu di sini nggak kerja jadi cuma jadi mahasiswa saja dan mahasiswa itu biasanya ada bisa kerja parten tapi waktunya itu sangat limitednya sangat terbatas dan yang untuk bisa bisa yang Gako ini bisa ada dua itu yang bisa pelajar Gako ini sebenarnya ini bukan bisa pelajar untuk menempuh sebuah gelar jadi dia itu hanya sebatas seperti kursus contoh mungkin gini kayak kita tertarik dengan kebudayaan Jepang kita pengen belajar tentang kebudayaan Jepang atau kita pengen sekolah bahasa tapi langsung di Jepangnya nah itu yang disebut bisa Gako di sini jadi dia itu lebih belajar ke bahasa Jepang dan kebudayaan kebudayaan Jepang gitu dan untuk mendapatkan visa itu kita cukup mendaftar di apa ya institusi-institusi tersebut yang mengadakan sekolah itu gitu ya jadi kita melamar di situ apabila kita diterima maka mereka mengirimkan undangan COI itu dan kita bisa berangkat bahasa Jepang dan kualifikasi untuk mendaftar itu tuh juga minimal SMA ya sayang SMA jadi nggak harus kuliah itu enggak ya jadi SMA dan kalau kalian berminat ini juga ya biasanya ada beberapa yang eh gini kita mau ngelamar mau sekolah ambil S1 di Jepang nih sumaminya gitu ya tapi kan kita nggak bisa bahasa Jepang nah biasanya ada juga mahasiswa-mahasiswa sebelum melanjutkan ke Dai Gako itu dia sekolah bahasa Jepang di Gako gitu dulu nah setelah lulus baru dia mendaftar ke Universitas yang dia inginkan ya kalau dia mampu tapi ada juga yang bisa dapat biasiswa begitu ya kalau dari yang Gako ini itu belajar bahasa Jepang itu berapa tahun di sini tiga tahun tiga tahun ya hanya tiga tahun tiga tahun ya tiga tahun dan setelah itu sebenarnya juga bisa bekerja di sini ya mau melanjutkan bekerja di sini juga bisa ya tergantung ya kalau dia ada kalau SMA itu masih harus melanjutkan ke kejuruan ya tahun semonggako dari apa nyonggogako itu jadi itu prosesnya banyak-banyak ya jadi saya nggak tahu tentang itu karena kita berdua juga nggak ada pengalaman tentang itu ya jadi kita cuma denger-denger dari teman dari sharing dari teman dan sepertinya cukup itu saja ya untuk informasi yang bisa kami sampaikan yang bisa kami sharing di sini agar teman-teman sedikit banyak bisa terbantu ya dan untuk detail-detailnya bagaimana cara mengajak pasangan atau keluarga datang ke Jepang itu bisa dilihat di website kedutaan Jepang yang ada di Indonesia tapi untuk syarat umumnya itu kayak yang bisa yang jenis-jenis wisat tadi yang bisa panggil pasangan atau keluarga datang ke sini yang yang pertama itu harus taat pajak ya itu yang utama taat pajak dan apa asuransi kesehatan itu yang sangat mahal dan apalagi secara garis besar itu dan yang paling mahal itu sebenarnya itu pajak tahunnya itu pajak tahunan itu berapa tergantung daerah juga tergantung daerah tergantung pendapatan kita nah perbulan semakin besar semakin besar juga banyak biasanya kan ada beberapa yang ingin apa menghindari pajak nah eh tiba-tiba pingin ajak keluarga kesini nah harus membayar itu semua kan biasanya kan kita kalau udah ketemu 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 jadi mahal gitu kan jadi kita berat jadi buat teman-teman yang udah punya visa-visa yang bisa panggil keluarga pasangan itu ya ya silahkan untuk taat pajak taat bayar asuransi supaya nanti kedepannya mulus gitu ya karena ini banyak juga pengalaman dari teman-teman ketika eh udah dapat visa engineer dia pengen ajak suami atau istrinya dia kebingungan karena ada beberapa pajak yang belum dibayarkan oke kalau masih setahun mungkin kita masih mampu kan kalau udah bertahun-tahun nah gitu kan kita yang sulit gitu ya oke dan mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan disini nah bila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan untuk ditanyakan di kolom komentar ya insya Allah pasti akan saya balas dan sekali lagi kita sharing hanya menurut pengalaman dan pengetahuan kita saja ya untuk detailnya bisa dilihat di website kedutaan Jepang di Indonesia karena peraturan itu kadang berubah-ubah karena itu masalah covid itu kan itu banyak sekali perubahan bahkan beda beberapa bulan itu bisa berubahnya itu beda gitu ya dan sekian video kita kali ini jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe please 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 subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk menginformasikan memberikan informasi tentang Jepang dan semoga saja membantu teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar Jepang oke dan sekian and see you in the next video dadah bye 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 there